Ibu Asti, sudah sampai mana mengajar Ibu Hanbian sampai naratif teks, kah? Pasang pada masuk, semalam. Semalam, semalam. Oke. Naratif dong, enggak. Iya. So, today actually in your... Is that in last semester? Apakah di semester akhir semester? Saya lupa. Cuman yang jelas ada bagian report. I don't think so, sebenarnya. Ada di naratif. Nah, sebenarnya kalau naratif, Ibu nanyain Ibu Asti, kemarin itu ujarnya report, belum. Sebenarnya kalau mengikuti buku Intan Pariwara, teks report itu di kelas berapa ya biasanya? Kelas awal semester sebutnya. Bagaimana saya... Oke. Nah, sebentar. Explore the picture below. Perhatikan gambar berikut ini. Harusnya kalian masuknya lagu sih. Harusnya kalian masuknya lagu. Tapi itu tidak penting. Kita coba saja yang ini dulu. Oke, ini saja mama. Explore the picture below. Ya. Do you think what the picture is? Gambar apa ini? Oke. It's normal. It must be tree. Pasti tree. So, read the following, teks below. Ini adalah termasuk, kalau tree kategorinya dia adalah plants. Plants are living beings. Kalau dia report berarti kalimat yang paling dia paparkan adalah gembaran yang paling umum. Plants are living beings. Artinya beings di sana bukan menjadi. Kata living beings artinya mahluk hidup. Makanya ada istilah human being kan? Pernah mendengar kata human being? Human tulisannya. Human beings. Nah, itu ya, betul manusia. Jadi, plants are living beings berarti tanaman merupakan mahluk hidup, bukan manusia tentu. They need food. Mereka perlu makanan, water, and air for survival. Mereka memerlukan makanan, air, serta udara untuk bertahan hidup. Kalimat-kalimat yang digunakan dari paragraf awal sudah kelihatan bahwa kata yang dia gunakan adalah simple present. Sebenarnya ini, tapi tadi saya nanyain Ibu Asti, dia bilang itu, kalian belajarnya di report. But actually, I'm not sure because this semester, you only focus on the past 10 and the friends. Kalian sebenarnya fokusnya di past 10 dan kawan-kawannya sih, sebetulnya. But it doesn't matter, let's keep going. Karena ini tetap akan nyambung ke semester berikutnya. Plants derive their food from the earth and the air. Jadi, ini paragraf pertama, dari plants are living beings, lalu ada kata plants derive their food, itu paragraf kedua, sampai the green material. Yang namanya reports, jadi dari paragraf awal, kedua sampai ketiga, itu pasti ada struktur. Setiap text pasti punya struktur. Kayak kemarin mungkin kalian membicarakan tentang naratif, pasti struktur paling standar yaitu paragraf awal adalah introduction, kan? Nah, di paragraf awal dari kata plants sampai living beings, dia strukturnya pasti, apa kira-kira? Yang paling umum, yaitu general classification. Dia hanya dua struktur sebenarnya kalau report ini. Nah, kalau kembali ke judul report, ini hanya memiliki dua struktur. Jadi, paragraf awal, dia pasti adalah tentang general classification. Lalu, paragraf kedua, sisanya kalau bahasa standar adalah description atau biasanya explanation. Nah, tapi karena ini bagian report, berarti sisa yang lainnya adalah description. Nah, kata-katanya pun juga jarang yang dilisankan, tetapi biasanya kalimatnya kamu atau kata-katanya atau vocabnya, kosa-katanya kalian akan sering ditemukan di buku bacaan saja atau di buku pengetahuan umum. Dari kata fotosintesis, itu ada di mana? Pelajaran apa kira-kira? Saya ingat kalian. IPA. IPA, betul. Science ya. Science ya bahasa sekarang. Terus ada kata machine, ada kata chlorophyll di paragraf 3, ada kata green material. Green material kalau kita terjemahkan jadi apa? Zat hijau daun. Atau zat hijau ya. Material green. Chlorophyll juga zat hijau daun kan? Prepares the food like machine. Di paragraf 3, green material chlorophyll menyiapkan makanan seperti sebuah mesin. Nah, karena dia membicarakan tentang cleanse dari tanaman, yang berarti bukan cuma soal daun, of course. Maka kata yang sugar with the help of sunlight. Jadi, masuk ke dalam kategorinya. Ini rasanya pernah digunakan dalam listening dua tahun yang lalu. Kayak uji coba kayak gitu lah, kalau nggak salah. Jadi, ini dipakai buat listening section. Jadi, it converts. Nah, ada kata converts. Converts itu kalau bahasa sederhananya di paragraf 3 itu ceng. Apa itu ceng? Mengubah. Mengubah? Betul. Mengubah. Converts juga sebenarnya mengubah. Nah, kalau kita pakai istilah keagamaan, converts itu bisa diartikan kayak murtad gitu, atau ganti agama. Nah, maka kalau di sini karena ditentang tanaman, it converts, ia mengganti atau mengubah. Carbon dioxide, carbon dioksida taken from the air, diambil dari udara dan water, serta air from the ground dari tanah into sugar, ke dalam bentuk gula dengan bantuan sunlight. Nah, ini betul, saya masih ingat betul 2 tahun yang lalu, ini digunakan untuk kayak simulasi kayak gitu, buat anak-anak yang menuju UN. Jadi, ini dipakai sebagai soal listening. Dan kata-katanya, automatically it's very hard for you to understand, karena seringkali kita hanya melemukan di teks, bukan di lisan. Nah, kecuali mungkin Anda masuk di dalam kategori guru-guru ilmu pengetahuan yang umum, yang seringkali membicarakan kayak gini, ini mungkin jadi bahasa standar. Nah, let's go then. Ini saya hanya mencoba memperkenalkan bahwa tipe teks report itu semacam ini, tipenya. Nah, oke, berikutnya. Nah, report text. Wah, blur ya ternyata. Sorry, saya nggak sempat edit. Report text di sini is a text, merupakan text that describes the way things are. Yang mendeskripsikan apa adanya sesuatu itu, apa adanya with reference, dengan referensi to range of natural main made. Jadi, yang referensinya atau acuannya, dari bisa maksudnya deretan atau rangkaian peristiwa alam, man made, buatan manusia, and social phenomenon, serta fenomena sosial di dalam atau di lingkungan. Jadi, dia seringkali membahas itu, yang dibahas tentang fenomena yang terjadi di alam atau di lingkungan, atau fenomena sosial, atau fenomena buatan manusia. Nah, nanti mungkin kalau kalian nanti kelas 11, kalian akan belajar explanation text. Dia serupa, tapi tak sama dengan report text. But I won't talk about that. Saya nggak akan ngomongin soal explanation. Nah, strukturnya, yaitu report text tadi terdiri dari yang saya jelaskan di paragraf awal. Saya balik lagi sebentar. Ada general classification, yaitu di paragraf awal, mendeskripsikan fenomena secara umum. Ibaratnya kalau berdiskusi, kita mau ngomongin apa sih? Fenomenanya tentang apa sih? Misalkan tadi tentang tanaman. Nah, lalu sisanya dari paragraf yang ada, yaitu description. Jadi, kalau saya balik lagi ke sini, paragraf awal dari plants are our living beings, sampai survival, itu adalah general classification. Sisanya deskripsi dari paragraf 2 sampai 3. Jadi, isi detailnya ada di deskripsi dari paragraf 2 sampai 3 di sana. Makanya ada kata-kata yang disebut di paragraf 2, yaitu ada earth and the air, lalu dia ada bilang kata root, akar, lalu ada fine fibers, ada kata fibers atau seratnya lagi, ada root, hairs, rambut akar. Mungkin istilah IPA-nya apa rambut akar itu? Yang halus banget di bagian akar, sebenarnya ada kayak rambutnya kecil itu. Ada nggak kalian belajar? Nah, itu penjelasannya detail di sana. Lalu ada absorb water and minerals, air dan mineral dan segala macam, sampai paragraf 3. Dia sebutkan green material, chlorophyll, habis gitu ada kata carbon dioxide, air water lagi, sampai kata-kata sunlight, sampai kata-kata dia mau ubah dari sugar, dan seterusnya. Jadi, ada lagi dia memasukkan kata di baris ketiga, yaitu photosynthesis, dan seterusnya. Sampai, reaction also gives out oxygen, sampai biasanya yang kita kenal, hasil dari photosynthesis, yaitu oxygen, dia bilang. Dan yang diekstrak di daunan, by the leaves, dan seterusnya. Nah, balik saya ke sini, yaitu description. Dari paragraf 2 sampai 3 tadi, dia mendeskripsikan, kayak kata root tadi akar, yaitu parts, ada qualities, qualitiesnya bisa jadi mungkin panjang, pendek, kesifatnya, dan habits atau behaviorsnya. Kebiasaan, atau behaviors, atau tingkah laku dari benda yang dibicarakan. Nah, biasanya, kalau root berarti ada sebutannya absorb, atau daun, nanti ada sebutannya absorb. Absorb, yaitu A-B, S-O-R-B, menyerap. Nah, kata-kata itu biasanya khas dalam bahasan tentang plants, tumbuh-tumbuhan. Ya, lalu berikutnya, nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan standar sih, what is the text about? Textnya tentang apa? Kamu hanya cukup fokus dulu, biasanya, at general classification. Kalau memang ada judul, beruntung kalian, tapi kalau nggak ada judul, nah, maka biasanya cukup Anda fokusnya ya di paragraf awal. Biasanya, kalau pertanyaan SI sih itu yang paling gampang. Tapi biasanya, kalau sudah pertanyaannya pilihan ganda, akan dibikinnya sedikit rumit dari pilihan, beberapa pilihan gandanya. Oke, significant language feature. Fitur bahasa yang penting dari sebuah text report itu apa aja, Bu? Nah, silahkan Anda lihat di sini, focus on generic participant. Jadi, fokusnya itu generic participant. Bicaranya itu fokusnya kemana? Tadi, kalau kita balik lagi ke text, nah, kita mau bicarain apa? Makhluk hidup kan? Tapi, makhluk hidupnya kita sempitkan kemana? Hewan, manusia, atau tumbuhan? Hewan, iya, ke plant. Betul. Iya, ketumbuhan, plants. Yang namanya juga living things. Jadi, sebenarnya Rahel dan kawan-kawan, kalau manusia spesifiknya disebut dengan human being, kalau dia hewan, dia disebut dengan creature, itu hewan, creature. Secara umum, hewan, tumbuhan, manusia, itu bisa didefinisikan dengan sebutan living beings, atau living things, makhluk hidup. Nah, maka tanaman otomatis pasti, kita kenal sekali, bahwa dia adalah makhluk hidup. Jadi, dipersempit. Nah, balik ke strukturnya tadi, fokus pada generic participant, atau fokus pada partisipan, atau sosok yang ikut sertanya yang umum. Umum, tapi lebih sempitnya lagi umum, makhluk hidup. Makhluk hidupnya disempitin lagi apa? Kan makhluk hidup terdiri dari tiga, misalkan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri, misalkan juga. Nah, maka sempitnya sedikit diomongkan, yaitu, makhluk hidupnya ketanaman tadi. Lalu berikutnya, use of relational process to state what and which it is. Menggunakan proses yang saling berhubungan untuk menyatakan apa dan seperti apa, bagaimana biasanya. Contoh tadi, dari ritme dia tumbuh, sampai mengekstrak atau mengganti, converts tadi ya. Meng-converts, apa tadi kalimatnya? Sebentar, saya balik lagi. Nah, meng-converts, mana tadi? Karbon dioksida yang diambil dari udara, nah, jadi itu prosesnya. Dan air, dari tanah, ke dalam gula, dengan bantuan sunlight. Jadi, kok tiba-tiba bisa jadi ngomongin gula, gitu? Itu proses. Kok bisa gula? Nah, gula ternyata didapat dari proses, mengubah karbon dioksida, yang diambil dari udara, dan air, dari dalam tanah, ke dalam bentuk gula, dan yang dengan bantuan, dengan bantuan, dengan bantuan, dengan bantuan sunlight. Itu namanya proses. Nah, balik ke sini tadi, yaitu, menggunakan relational process. Nah, di sana maksudnya proses yang saling berhubungannya. Yang menyatakan apa dan which it is. Yang seperti apa. Lalu, use of simple present tense. Menggunakan simple present tense. kecuali extinct. Apa itu arti extinct? Yang nanti. Atau padam. Iya, atau hilang. Atau yang punah. Dia menggunakan kalimat simple present. Nah, mungkin sebentar saya geser sedikit. Lah, kok mana tigers-nya? Nah, jadi dari kata tigers, is the largest member. Balik ke sini. Jadi, nah, menggunakan simple present tense. kembali, use the simple present tense. Iya, menggunakan tenses simple present. Nah, yaitu yang pertama, masih ingat mungkin bahasan ibu soal apa, kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan, yang menjelaskan kata benda, kata sifat, dan yang lainnya. Nah, biasanya yang paling umum, simple present, yaitu nominalnya menggunakan to be. Kalimat yang pertama, paragraf pertama, sebentar, kok bisa sih? Iya, I should swipe. Nah, tiger, pantera tigris, is the largest member of the cat. Mana simple present-nya, ibu, yang terlihat? Is. Subject-nya tiger, lalu ada kata is. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya? Bisa lihat? Oke. Yup. Lalu, berikutnya, itu simple present-nya, yaitu subject-nya tiger, kalimat nominal, ingat tadi, lalu berikutnya adalah is. Nah, yang berikutnya, description. Ini di atasnya yaitu, apa tadi, general classification. Ini yang gak tampil sini. Berikutnya, paragraph description-nya, atau description-nya, bisa kalian lihat sini, tiger have, ya kan? Ada kata have. Dia tidak menggunakan had, H-A-D, paham? Tapi dia gunakan have. Itu simple present. Tiger memiliki striped fur, bulu yang bergaris-garis. Lalu, usually orange stripes, unlike with the white underbelly. Sisanya tidak ada kata kerja, yang ada kata kerjanya adalah, tiger-nya subject, half-nya, yaitu, kata memiliki. Nah, kata itu sendiri, sebenarnya striped-nya, fur, bulu yang berloreng, bahasanya kita ya. Striped, kalau bahasa yang lain, garis-garis ya. Atau belang-belang gitu. Berjalur-jalur. Jalur, kalau jalur, seolah-olah kita bayangin lurus. Tapi kalau di sini, jadi belang. Bulu yang berbelang. Itu paragraph 2, masih kategori description, masih ada lanjutannya. Nah, ini paragraph yang berikutnya, adult tiger range. Jadi, range. Sambung kuasa. Oke. Adult tiger range. Ini juga termasuk description. from 4.5 feet until atau sekitar 1.37 meters to 9 feet. Atau 9 kaki atau 4,5 kaki 2.7 meters long. Jadi, di sini, tidak kadang-kadang kerja, hanya perasa yang dia jelaskan. Males are larger. Nah, itu pun simple present. Masih berupa kategori to be. Lalu, males are larger than females. Pejantannya lebih besar daripada betina. Nah, itu deskripsi. Bisa kan kira-kira membayangkan. Nah, kalau yang pertama umum sekali. Tiger atau apa tadi? Macen lagi. Bukan macen ya? Harimau. Harimau atau bahasa latinnya pantera tigris. Jadi, sebut panter ya. Is the largest member. Merupakan anggota terbesar dari keluarga kucing. Nah, kan biasanya gitu. Biasanya ini teksnya mirip-mirip kayak sana wih sih masih levelnya. Lalu, berikutnya. Nah, masih deskripsi nak. Tigers are meat eater. Masih simple present, tapi dalam wujud nominal. Are meat eater. Tiger merupakan atau harimau merupakan pemakan daging atau carnivore bahasanya kita. Nah, ada kata prey. Baru masuk their prey. Mangsa mereka. Nah, itu spesifik maksudnya dia menjelaskan apa spesifiknya. Termasuk. Nah, their prey adalah subjeknya. Includesnya adalah predikat atau kata kerjanya. Itu verbalnya. Kalau yang tadi kalian temukan adalah is the largest lalu ada kata lagi adult tigers are meat eaters. Itu adalah nominal. Maka, their prey includes adalah verbalnya atau kata kerjanya. Dia itu menyebutkan ukuran small to medium sizes mammals atau mamalia yang berukuran medium apa? Kalau kalian ingat ukuran di baju biasanya ada S, M, L. Maka ada small, ada medium, ada large. Berarti kalau medium sedang. Sedang. betul. Jadi, jadi berukuran sedang, berukuran kecil sampai sedang gitu. Nah, like rabbits seperti kura-kura. Kenapa gue mikirnya kura-kura? Ingat upin-ipin. Sorry. Seperti clinchy, boars, deers, and wild cattle. Boars itu dia adalah babi, babi hutan biasanya. Kalau pig itu ya babi ingunan. Jadi, boars ini babi hutan sebutannya. Deer, yaitu rusa ya, dan wild cattle. Cattle biasanya ternak. Tapi kalau wild cattle berarti ternak. Oke, hold on. Sapi atau lembu liar gitu. Sapi liar ada nggak sebutannya? Sapi liar. Ada ya? African itu kayak bison mungkin kategorinya. Tapi itu kerbau sih, mirip. Ini dia menjelaskan ada kalimat nominal, ada kalimat verbalnya. Lanjut. Yaitu para kreap yang berikutnya. Tigers are mostly solitary animal except for times of mating. apa? Tiger yaitu si apa tadi? Harimau hampir merupakan binatang yang soliter. Solitari itu apa? Solitaire. Biasanya sama dengan alone. apa itu alone? Pendiri. Iya. Binatang-binatang yang penyendiri. Jadi hampir dia itu hampir dipastikan sering kali orang nemunya sebagian besarnya adalah binatang penyendiri. Except kecuali nah kecuali times of mating. Kecuali waktu-waktu mating. Apa itu mating? Kan bahasanya agak berat. Kalau biasanya kalian pasti kenal getting married gitu. Nah ya pasti. Jadi waktu kawin gitu. Betul. Ketika dia musim kawin. Nah mating. Iya. Kalau diartikan kalau buka kamus mungkin matingnya disana bisa diartikan jodoh sih. Waktu mereka waktu jodoh kan aneh. Nah waktu kawin and when the female cares for her young cops. Dan ketika the female cares. Femalena subjek cares-nya dia tidak menggunakan carrots yang carrot pakai denak paham ya? Kata kerjanya dia menggunakan cares. Dan ya betinanya memelihara cubs itu sebenarnya biasanya anak sapi. Tapi cubs disini buat anak-anak hewan dia disebutnya adalah cubs. Atau anak apa sih? Bayi dari bayi muda atau anak muda dari hewan-hewan si tiger tadi. Nah lanjut dia yaitu tigers live in Asia. Tiger hidup di Asia primarily in forest. Primary apa? Biasanya premier ujar. Nah kalau primary premier ditayangkan ujar. Biasanya apa tuh? Primary kalau primary mirip tuh. Terutama. Nah terutama. Jadi tiger hidup di Asia terutama di forest. Dia gak sebut jungle loh. Karena mungkin kategorinya bahasanya akan lebih ilmiah ketika disebutkan dengan kata forest. Yaitu hutan. Some tigers live in areas. Beberapa banyak tiger atau harimau hidup di area dengan rumput yang tinggi. Area where they can hide dimana mereka bisa bersemunyi sementara berburu hunting. Jadi bukan hunting itu baca carian. Biasanya foto kan hunting-hunting nah hunting disini artinya berburu. Gak mungkin kan nyariin. Berburu. Karena memang nyari. Tigernya nyari buat berburu. Buat makan. Tigers are good swimmer. Nah ternyata tiger merupakan. Jadi dia kalimat nominal dalam simple present. Tiger are. Tigers are. Nah sangat merupakan perenang yang baik. Sangat baik. And like the water. Dan suka air. Wow. I just knew it. Saya baru tahu. Unlike mosquette. Tidak seperti kucing. Oh ternyata bedenya disana. Ternyata bedenya disana. Nah iya. I just knew it. Saya baru tahu kalau gak ngajarin kalian ini. Oke let's go then. Yang saya tahu pokoknya tiger itu adalah versi gedenya kucing. Table. Iya ternyata. It's like. It likes. It's very like water. Yep. Oke. I swipe. Nah here it is. This is your exercise. Ini exercise kalian. Kalimatnya masih tentang reports tetapi yang diisi adalah CV. Nah ini orang disini kayaknya ini orang Indonesia. Kenapa? Kenapa? Ada latihan kalian gak yang ini? Halo. Oke. ini latihan kalian. This is your exercise. Australia B. B berarti Anda harus isi. Oke. Oke. Australia B. A large continent. Australia titik-titik sebuah benua yang besar. Subinya yang diisi hanya is am atau are. Ingat rumus amaris apa kemarin? Dan ingat rumus rumus amaris siapa saja gitu sosoknya. Am are is. Am buat si I. I itu pasti ego-nya tinggi. Jadi I am. Australia nyambungnya kemana? Ayu Wadai atau Haji Saib? It. Betul. Berarti to be yang pas apa kira-kira? Is. Iya. Betul. Jadi Australia is a large continent. Iya. Itu namanya to be. Itu kalimat nominal dalam simple present. Kenapa gak dipakai was aja, Bu? Kenapa gak dipakai worse aja? Memang kalau kita bahasnya ke naratif bisa jadi yang dibahas tentang berbentuknya to be-nya pasti antara dua. tadi saja. Tapi karena ini adalah report, jadi to be-nya ada tiga macam. Karena dia menggunakan simple present tadi. Nah, oke berikutnya it blah 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 six states. Ia memiliki enam negara dan dua territory. Apa itu territory? Teritorial. Teritorial. Betul. Apa biasanya teritorial? Paling enak tuh zone. Atau paling gampang tuh terjemahnya place. Ini primagamanya lihat cipu lihat yang mana. Hah? Paling gampangnya lain-lain. Lain-lain. Lain pun primagama. Ini pun kasana. Ini ada empat. Terima TIA. Teritorial. Teritorial. Simbolnya bahasanya adalah place. Atau zone. Apa arti territory tadi? Maknanya sama dengan place atau zone? Tempat. Tempat. Nah, ia memiliki enam negara dan dua tempat atau zona atau daerah. Berarti have-nya diganti atau tetap? Penggunaan has dan have? Pelajaran kelas? Iya, diganti. Aiwadai Haji Said penggunaan memiliki kata have dan has? Iya. Jadi, it has six states. Jadi, dia diganti have-nya berubah menjadi has. Betul. The capital city of Australia to be lagi Canberra. Ini yang diomongin bendanya banyak apa enggak sih? Ada. Subjeknya banyak apa enggak? Enggak. Cuman satu ya. Berarti to be-nya apa? Is. That's right. The capital city of Australia is Canberra. Ibu kota dari Australia adalah Canberra. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. it blah 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 in the Australia capital territory. Iya, titik-titik di wilayah. Nah, teritori tadi bisa wilayah atau tempat ibu kota Australia. B-nya kira-kira it-nya kembali menggunaan have dan has. Pelajaran semester 1 sebenarnya ini. Apa kira-kira? Masih ingat? Apakah to be-nya Ayu Wadai? Si Amaris? Sorry. Iya, kembali kemana kira-kira? To be? Jawabannya? Is. Iya, betul. Is again. Jadi jawabannya ada is lagi karena si Amaris atau Hotel Amar dan is. Si Hotel Amaris itu penggunaan is adalah dari he, she, dan it. Kita lanjut di paragraf berikutnya. The population of Australia. Populasi Australia. Populasi kayaknya banyak ya. Tapi dia dijadikan satu gitu. Jadi satu-kesatuan. Sama kayak the analogy of the hair. Analogi dari rambut. Rambut itu apakah my hair is wet, rambut saya wet, atau my hair is dry, rambut saya basah, atau my hair are dry. Dia menggunakan is atau are. Kalau buat rambut. Nah, sama dengan population itu. Yang dibicarakan bukan Australia-nya, tapi population of Australia. Subie-nya kira-kira apa, nak? pertama saya bilang dengan penggunaan kata rambut hair dalam bahasa Inggris. Kira-kira hair itu apakah my hair is dry atau my hair are dry? Dry. Are. 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 Kalau I take out hair. One hair. Saya mencabut satu lagi rambut gitu. R atau is? R. R atau is? Is. R. 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 Yang betul adalah yang betul adalah which one is the best? Is. It is. Iya. Dia satu-kesatuan population. Sama kayak rambut tadi. masa kamu tega gitu? Memang jumlahnya bisa dihitung nah kira-kira 20 million. Jadi population-nya dia tidak menyebutkan population tapi disebutkan population satu-kesatuan sama kayak team apa ya? Team. Team. Iya kan? The team is. Padahal orangnya banyak kan dalam team tapi jadi satu-kesatuan perwakilan satu buah. Sama dengan populasi ini. oke let's go jadi betul jawabannya yang jawab is betul bukan R. The first inhabitants nah kapan sih kita bisa pernah ngomong kata inhabitants? Gak pernah kan? Nah inhabitant habitat kalau bahasa kita habitat kediaman ya tapi inhabitant dia adalah sama dengan civil atau penduduk the first inhabitant penduduk pertama to live in Australia yang hidup di Australia were Aboriginal people adalah orang-orang Aboriginal bu itu ada were bu kenapa gak are berarti dulu saja sekarang sudah tidak dominan lagi didiami oleh orang-orang Aboriginal jadi hanya sisa sejarah after the people came from all over the world setelah semua orang datang dari seluruh dunia the main language is English nah bahasa utama adalah bahasa Inggris however namun many other language blah 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 spoken ini kalimat pasif tetapi pasif yang digunakannya juga simple present makanya kira-kira to be yang tepat semoga kalian masih ingat pelajaran yang ibu ajarkan tentang kalimat pasif pasif dasarnya adalah to be dan kata kerja ketiga nah spoken itu berasal dari kata speak kira-kira many other language to be yang pas apa many other languages many other languages have a look at the words of languages lihat kata languages apa kira-kira apa kira-kira to be-nya ragu ya enggak 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 perlu ragu sekarang lihat kata other languages languages language dan languages jamak apa tunggal jamak betul kalau bahasa Arab jadi jamon jamak maka to be yang tepat adalah iya tandanya S-nya dihilangkan itu tunggal makanya other languages sebenarnya kata other pun dia menunjukkan bahwa benda yang dibicarakan itu jamak languages tambah jelas karena dia menambahkan kata S di sana paham ya kira-kira jadi to be-nya adalah R probably I'm gonna stop here saya akan menghentikan sampai disini latihannya kita lanjut ke slide berikutnya bisa jelas kelihatan kira-kira ini nah ini tentang bees karena living thing tadi makhluk hidup salah satunya adalah creature yaitu bees apa itu bees apa bees bukan bus lebah betul bees are insects nah dari sana sudah kelihatan wujud tensesnya lebah-lebah merupakan insects serangga nah itu spesifik insects kan yang namanya kalau lebah is animal apa sih paus juga animal fish juga animal tapi dia kategorikan insects maka dia persempit mulai tadinya lebah yang luas lalu masuk ke hal yang lebih sempit yaitu insects nah paragraf awal otomatis dia adalah membicarakan tentang general classification atau klasifikasi umum tadi sisanya paragraf 2 the second the third the fourth and the fifth sampai di paragraf 5 dia adalah kata description atau penjelasannya nah pertanyaan paling standar lihat di pertanyaan number one untuk tutup yang nomor 4 where do the bees live dimanakah para serangga live apa tinggal apa hidup tinggal bisa hidup iya tinggal bisa hidup bisa tinggal dimanakah para bees tadi atau para serangga serangga lagi lebah tadi tinggal kira-kira they live they live betul they live everywhere in the world boleh mungkin diberi kata yang lebih spesifik except mungkin dimasukkannya except on high mountains di pegunungan yang tinggi in the arctic kutub utara kutub selatan antarctic and some small islands in the ocean serta apa itu island island tuh tulisannya bacanya pulau-pulau 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 kecil dan banyak pulau-pulau kecil di samudera jadi dia tidak tinggal di pulau-pulau kecil di samudera wow kalau saya gak ngajarin kalian saya baru tahu saya pikir di setiap pulau ya ada gitu oh baru gak saya oke betul jadi jawabannya kalaupun kalian hanya sama memilih everywhere masih kurang tepat lebih baik kalian kasih clue yang lebih jelas i'm sorry i'm sorry iya number two jadi bisa kamu tulis jawabannya sampai dari mereka hidup di setiap pulau di seluruh di seluruh di seluruh iya pertama berapa banyak wings do the bees have berapa banyak wings apa itu wings sa sa sayap 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 atau halar oke sayap yang para lebah have yang para lebah punya kira-kira ada berapa ada gak kurangannya disana biasanya di paragraf berapa itu kalau pertanyaan nomor dua tersedia di paragraf awal atau di deskripsinya deskripsi deskripsi iya that's right jadi gak perlu kamu baca mulai dari paragraf awal cari aja di deskripsi langsung berarti mulai dari paragraf dua dan seterusnya ada kata wings disana paragraf berapa kira-kira paragraf tiga oke what is the text say textnya bilang apa bees have three pe 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 and four wings berarti dia punya tiga pasang tiga pasang ya three pairs itu tiga pasang kaki berarti otomatis jadi enam and four wings empat empat sayap bukan empat pasang ya yang pasang itu kakinya sayapnya empat what about fly bagaimana dengan lalat lalat punya berapa sayap we're not talking about that let's come back to the question how many wings berapa sayap si si bees yang punya empat they have ya cara jawabnya standar they have they have four wings wings iya dari mana dapet they dari kata pertanyaan bees iya kan bees iya dari kata bees nya they have atau the bees have four wings betul receh banget sih pertanyaannya ya oke so what is the function of a honey stomach nah ini agak kurang receh ini apa function dari madu perut madu apa intinya madu yang dihasilkan dari perutnya ya honey stomach bacanya bukan stomach tapi honey stomach apa kira-kira kira-kira jawabannya dimana lagi tuh apakah mungkin di paragraf awal atau di deskripsi deskripsi iya deskripsi lagi gak perlu baca dari awal lagi matamu ngescan gitu mata kalian ngescan atau memindai mana ini kata honey 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 kayak Winnie the Pooh oke what paragraph paragraf paragraf berapa iya that's right paragraf ketiga dari mana kira-kira fungsi tapi fungsinya they carry nectar mereka membawa nectar di dalam sebuah organ yang disebut dengan honey stomach ada gak kira-kira menyebutkan fungsinya nah ini kalau tidak ada berarti kalian disuruhnya mengeksplorasi kalimat melalui apa ya kita sebut melalui teks ini kalian disuruh bereksplorasi versi bahasa kalian sendiri what is the function of a honey stomach kalau memang tidak ada ada kira-kira disini penjelasan tentang fungsinya ada nah maka ini disebutnya yaitu kalian harus menjabarkan dengan versi kalimat sendiri karena k13 memang menyuruh anda untuk mengeksplorasi bahasa lebih dalam bahasa inggris maupun bahasa indonesia jadi tidak melulu yang available on the text yang tersedia di text kira-kira ada yang bisa menjabarkan what is the function of the honey stomach apa fungsi dari honey stomach tapi itu bukan honeynya loh tapi honey stomach berarti masih ada di text jawabannya to the function of honey stomach is nah saya bantu pembukanya the function of honey stomach is to apa ada saya pikir tadi fungsi honey nya doang ternyata fungsi honey stomach apa kira-kira ya ya have a look at the previous sentence on paragraph 3 lihat kalimat sebelumnya di paragraph 3 these have three pairs of legs and four wings like all insects seperti semua serangga they have a head mereka memiliki kepala a chest dada and abdomen dia gak sebut stomach tapi abdomen karena itu bahasa biologi abdomen yaitu perut they have mouth parts mereka punya bagian-bagian mulut and a tongue serta lidah for collecting nectar untuk mengumpulkan nectar they carry nectar mereka membawa nectar in an organ di dalam sebuah organ yang disebut honey stomach atau perut madu ada gak sih bahasa yang lebih enak dari perut madu kalau bahasa biologinya sainsnya apa kira-kira honey stomach let me browse ayo pertanyaan nomor tiga honey stomach apa fungsi dari bukan what is the function of honey tapi function of honey stomach ada yang bisa jawab ini masih tersedia di teks for collecting nectar for collecting nectar they have mouth parts it's the part of the mouth and the tongue layo aduh nampak banget ini jawabannya come on anis stomach aduh ada loh Nadia siapa saja yang ikut saya belum bisa lihat layar si Nadia Nadia siapa lagi i forgot oh ya yang ada aja what is the function of stomach fungsi dari perut madu buat apa dua menit lagi lah buhuda dua menit lagi oke oke membuat nectar do you think so ada gak disebut membuat disini koleksi yakin collecting selain collecting apa kata kerja yang ada lagi di paragraf 3 carry carry that's right it's carry that's right it's carry jadi pentinya the function of a honey stomach is pakai kata infinitive ya to carry nectar jadi membawa habis dikumpulin baru dibawa balik lagi nah beda fungsi kalau ada pertanyaannya gini what is the function of a honey apa fungsi dari madu banyak banyak dan ya of course the information is not available on the text informasinya pasti gak ada ini pertanyaan nomor 4 what does the word nectar in paragraph 3 ini maksud kata nektar disana maksudnya apa katanya kalau bahasa kita nektar itu apa kalau dalam bahasa Indonesia madu 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 kalau nektar masih berwujud bubuk enggak belum lah kenapa 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 nektar belum jadi madu dia masih berwujud kayak serbuk-serbuk dari mula yang dikumpulkan biasanya itu serbuk sari sama gak sih serbuk sari nektar dalam bahasa Indonesia bunga sari bunga sari serbuk sari apa sari bunga iya kan serbuk sari sari bunga sejenis itu jadi sari sari pati bunga belum jadi madu jadi nektar sari pati bunga maknanya kalau dalam bahasa Inggris kita jelaskan what does the nectar in paragraph 3 mean berarti itu kayak kita apa ya enaknya itu essence of flowers essence itu kayak inti sari inti sari bunga sejenis itu ya 2 menit berakhir tadi ada yang ditanyakan sampai sini nektar tentang apa sih namanya tentang report text ada pertanyaan kita pakai yang nambah aja 100 dsb sdm itu emi masalah banyak 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 anak-anak dari report text tidak ada jelas kira-kira jadi dasarnya kembali kita simpulkan report text itu adalah menggambarkan tentang atau mendeskripsikan fenomena alam atau fenomena buatan manusia atau fenomena sosial atau fenomena lingkungan dia general classification-nya hanya terdiri dari dua struktur yaitu general classification dan deskripsi jadi kalau ditanya tadi bagian-bagiannya parts-nya seperti tadi kamu hanya perlu melihat di bagian deskripsi tidak perlu membuka se-general classification lalu habit-nya juga dia ngumpulin nektar segala macam itu adanya di informasi description terus dia menggunakan kata partisipan yang umum lalu menggunakan bagaimana dan seperti apa lalu menggunakan simple present yang tadi saya jelaskan no temporal sequence atau rangkaian yang tidak tetap sejenis itu bisa jadi jumlahnya banyak tidak cuma satu sampai tiga paragraf bisa jadi tadi sampai enam paragraf seperti yang di sini kata tiger saja sudah ada beberapa paragraf ini paragraf awal sisanya deskripsinya ada beberapa ini paragrafnya bisa jadi paragraf tiga dan empat lalu yang ini pun ada paragraf pertama yaitu description paragraf kedua dan ketiga adalah sorry paragraf pertama general classification dari kata Australia sampai territory population sampai kata open opera house dan uluru itu adalah bagian dari description nya lalu ini tadi soalnya nomor 5 gak ada ya ke skip berarti what is the main idea of the third paragraph what is the special about this swing spesial tentang tayatnya itu juga tersedia di description biasanya jawabannya yang nomor enam pun kamu hanya fokus di paragraf ketiga yang nomor tujuh kamu tadi hanya fokus di bagian description nya lalu do you love this or afraid of them nah ini biasanya disuruh kalian mengeksplorasi pendapat kalian sendiri apakah kalian menyukai atau takut terhadap lebah kenapa misalkan kalau kamu takut pasti karena dia menyengat nah kata sengat ada yang tahu kata sengat bahasa inggris kira-kira ada yang tahu kurut pertamanya f misalkan apakah kamu di nomor 8 do you love this or afraid of them i afraid of them misalkan lalu kenapa katanya karena it can dia bisa menggigit misalkan dia bisa menyengat it can sting betul s-t-i-n-g tumat lagi lah ada pertanyaan dulu sampai sini 2 menit kita nampaknya sudah habis kenapa i'm going to end the presentation i'm sorry i'm sorry i have a lot of business see you anak-anak stay home stay healthy see you next time insyaallah assalamualaikum dadah 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 prima dadah ibu dadah how do i like how do i like